hai oke cuy balik lagi dengan gua Iksa Paturahmanat telah sekian lamanya gua gak bikin video lagi gak bikin konten lagi sekarang gue mau bikin konten lagi tentang cara pemasangan karbu Supra X125 di Astrea Grand Legenda ataupun Supra biar gak mentok sama rangka dan juga gak mentok sama blockhead karena banyak temen-temen yang nanyain ke gua bang kenapa gak bisa masuk karbunya karena mentok rangka ataupun mentok karbunya itu ke blockhead dan bang pakai mani full apa itu mani full bawaannya Grand ya enggak pakai yang bawaannya karbosupra X125 dan ada juga komen yang bang itu filter karet filternya bisa dipasang atau enggak bisa dipasang cuma harus ganti karetnya harus pakai karet yang bawaan karbosupra X125 atau karbogarisma itu bisa masuk dan kelapa gak mentok eh apa itu mentok di rangka karena kalian itu salah pemasangannya cuy dan kesalahan gua juga kemarin gak dijelasin cara pemasangannya nah sekarang gua mau bikin konten buat cara pemasangannya eh mending simak aja langsung kita langsung ke TKP nah cuy sekarang tinggal pemasangannya tadi udah dibersihin dulu udah dicuci sekalian dibongkar aja cuy ya sekalian buat tutorial pemasangan karbosupra X125 di Astrea Grand atau Legenda ataupun juga Supra nah kalian simak cara pemasangannya biar gak salah lagi biar gak mentok lagi kerangka ataupun grow blok mesin nah pastikan kalian itu di manifold standar Grand itu harus ada ebonit ini yang plastik warna hitam ini harus ada itunya yang disini juga harus ada nah biasanya kalian itu mentok di bagian sini ataupun di tutup klub ini nah ada juga biasanya yang susah masukinnya masukin tutupnya ini kalian tinggal lihat aja ya Oke langsung aja Oke cuy sebelum lanjut tonton videonya jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan loncengnya agar kalian jadi orang yang pertama buat tonton video ini nah sebelum dipasang jangan lupa kasih tribuon dulu ya atau lem sealer biar enggak bocor sedikit aja nggak usah banyak-banyak kasihnya abone oluh selamat menikmati setelah menempel ebonite yang plastik kalian jangan langsung pasang kalian harus pasang dulu scape nya jangan langsung dikencengin dulu scape nya sekarang kalian tinggal pasang ke manifold wow selamat menikmati selamat menikmati nah setelah kencang yang kanan dan isam kiri sekarang tinggal masukin selang bensin nah selang bensin sudah masuk sekarang kita tinggal kencangin bagian scape nya sip nah tuh jauh kan dari rangka ini gak mentok sama rangka yang bawah juga aman yang bawah juga aman yang mentok asalkan harus ada ebonite nya ini yang plastik ini sama yang ini juga harus ada ebonite nya kalau udah kebasan semua sekarang tinggal bagian penyetelan angin nah kan ini belum ngopas selamat menikmati 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 selamat menikmati